Sehat Kak Siska? Sehat, sehat, sehat. Gimana kak, nih jelang sidang kak sama Kak Firli? Dudukkan dong. Berharap ada potongan gak sih kak dari tuntutan kemarin kak? Sidang putusan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Sri Rejeki Marsinta digelar di ruang sidang 4, pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin Patang. Sidang tersebut mengadili para pemeran film berjudul Keramat Tungga, produksi rumah film porno kelas Bintang. Franziska Chandranovita Sari atau Siskae dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi dan difonis 1 tahun penjara dengan subsidir 1 bulan. Hakim Tunggal Sri Rejeki Marsinta dalam amar putusannya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan masing-masing penjara 1 tahun. Siskae dinyatakan bersalah melanggar Pasal 8 Jungto Pasal 34 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaafan maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Siskae. Hakim juga menyebutkan bahwa Siskae harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kuasa Hukum Siskae, Gading Siman Juntak, mengatakan bahwa dengan putusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihaknya akan melakukan koordinasi terhadap kliennya. Ada pun fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2,5 tahun penjara. Semua rekan-rekan media yang kami banggakan, yang dimana perkara Siskae khususnya lain kami dari mulai Januari per tanggal 24 sampai tanggal 25 ditetapkan jadi ditahan, sampai detik ini tanggal 21 Oktober. Artinya sudah menjalani 10 bulan. Putusan hari ini, amar yang disampaikan oleh majelis itu adalah 1 tahun dan dendanya itu 500 juta. Nanti subsidiannya, tahanannya mungkin kita pertimbangkan. Dan dari sisi hukumnya, yang perlu kita sampaikan mungkin buat rekan-rekan tahu, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan yang saya dapat di media bahwa isu penahanan Siskae itu adalah karena dia tidak kooperatif. Dan saya menjelaskan, mungkin rekan-rekan biar tahu, panggilan kedua oleh Polda Metro Jaya itu tanggal 19 Januari. Dan tanggal 18 Januari, kami sebagai kuasa hukum, yang dimana disitu ada rekan topan, topan ginting, menyampaikan surat untuk penundaan, dikarenakan kami telah mengajukan atau upaya hukum pra-peradilan. Yang dimana pra-peradilan, kami lakukan itu pada tanggal 15 Januari. Tentu kalau isu yang menyatakan tidak kooperatif, ini kami bantah. Sangat kami bantah, kenapa? Ada surat resmi yang kami sampaikan ke Polda Metro Jaya, bahwa klien kami melakukan upaya hukum pra-peradilan, yang dimana upaya hukum pra-peradilan itu jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu di pasal 77 sampai pasal 83. Artinya kita punya hak. Yang kedua, di semua tersangka, itu ada 11. Hanya siskai yang ditahan, hanya siskai yang ditahan sejak Januari sampai pelimpahan 21 Mei yang lalu, kekejaksaan. Dan akhirnya untuk keadilan itu didapatkan setelah kita melihat jaksa mengambil tindakan, semua akhirnya ditahan. Artinya terjawab equality before the law, persamaan hak di hadapan hukum. Jadi semua talent atau artis atau apa yang terdakwa saat ini, pemeran ini, berdasarkan pengakuan daripada Irwansa. Irwansa adalah sebagai pihak pertama yang memiliki atau mengatasnamakan direktur daripada PT Pak Bos dan Buk Bos. Dan dia menandatangani kesepakatan dengan siskai. Jadi kita memiliki, siskai memiliki surat perjanjian kesepakatan artis yang dimana itu ditandatangani tanggal 13 April 2023 sebelum dilakukan syuting. Dan setelah itu, di dalam pengadilan ketika dia bersaksi, Irwansa mengakui bahwa ini dilakukan tidak izin, tidak izin daripada siskai. dan juga, dan juga, di sana tidak total ada unsur-unsur yang dituduhkan. Dan juga, dan juga siskai menandatangani perjanjian itu, diketahui, dan tidak mendapatkan keuntungan lainnya setelah dilakukan penyebaran video atau film keramat tunggak. Dan keramat tunggak ini, kenapa diterima oleh siskai? Karena ini adalah, siskai mau melakukan pertobatan yang betul. Jadi dia mau mengubah nama dia, bahwa tidak ada pikiran-pikiran atau tanggapan miring oleh masyarakat. Jadi siskai betul-betul ingin dia bertobat, ingin dia kembali, dengan cara film yang diterima dia. Jadi kemarin si Irwansa mengakui bahwa ini, karena keuntungan dia sendiri, dan kebutuhan dia untuk mendanai perpilihman ini. Bang, isi putusannya apa bang? Isi putusannya tadi, itu satu tahun, dan sesidarnya satu bulan. Jadi tadi kalau ini, kita akan untuk, ke depannya apa yang menjadi pertimbangan kita, apakah kita banding atau tidak, tentu kami juga sebagai penasihat hukum, dan tadi sudah berkoordinasi dengan rekan kopan juga, bahwa kami akan koordinasikan, ya, koordinasikan terlebih dahulu siskai, karena dia yang merasakan nanti mengenai tahanan atau yang dihukum atau di dalam penjara tersebut. Oke, Bang Gading, makasih banyak. Selamat sore. Dua bulan, tiga bulan. Ya, karena dia sudah menjalani per tanggal 25 Januari, sampai saat ini berarti sudah sepuluh bulan. Tapi kurang lebihnya berapa bulan lagi? Sekitar tiga bulan. Nanti kita lihat, kita konsultasikan, nanti sama-sama rekan-rekan kita lihat, ya. Dan kita, kemarin tuntutan, ya, dakwaan jaksa, dakwaan jaksa itu di pasal 8, Junto 34, Undang-Undang nomor 44, tahun 2008, tentang pornografi. Dan dituntutannya, ya, kalau di dakwaan itu kan 10 tahun, dituntutan itu 2 tahun 6 bulan. Namun diputusan hakim, diputusan hakim itu 1 tahun. Nah, ini kita melihat, dari pertimbangan-pertimbangan ini, tentu ada ajas keadilan dan ajas kemanusiaan. Jadi kita akan melihat nanti, hasil diskusi, supaya kita kasih ketenangan dulu kepada SISKAE, klien kami, untuk memikirkan, atau berdiskusi yang tenang, sebelum mengambil keputusan, apakah banding, atau tidak. Sementara itu, dengan hasil putusan yang diberikan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, SISKAE menyatakan bersyukur atas putusan tersebut, karena lebih rendah dari tuntutan jaksa. Mengenai vonis tersebut, dirinya akan terlebih dahulu memutuskan, apakah akan menempuh langkah banding, atau tidak. SISKAE pun berkoordinasi dengan penasehat hukumnya, untuk menentukan langkah selanjutnya. Diketahui sebelumnya, SISKAE bersama Firly Virginia, Idol Fatra Lubis, dan Bima Prawira Paksi, melakukan dan membuat konten pornografi, pada kurun waktu 14 hingga 15 April 2023, di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan. Pada sidang hari ini gimana? Luar biasa teman-teman, jadi hasil putusan sidang hari ini adalah, saya diputus, saya peserta teman-teman yang lainnya, saya diputus satu tahun bidana, dengan subsidiar satu milan, total 200 juta. Banding nggak sih nanti SISKAE? Untuk itu, diskusi sama penasehat hukum saya, terlebih dahulu. Bersyukur banget, amat sangat bersyukur, saya juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih, kepada teman-teman yang masih selalu super saya, dan teman-teman di sini, saya juga menyampaikan terima kasih, terhadap penasehat hukum saya, saya juga memohon maaf, untuk orang-orang di luar sana, atau teman-teman di luar sana, yang mungkin, merasa saya sakiti, atau merasa, apa ya, saya tidak sengaja menyakiti, jadi saya mohon maaf, atas kekhilafan saya kemarin, dan saya sangat amat bersyukur, dan berterima kasih, untuk semua orang yang masih tetap support saya. Ya, jadi, terharu ya. Terharu, SISKAE masih dapat banyak support, sistem dari teman-teman juga, dari kalian, teman-teman di media, terus teman-teman yang ada di belakang layan, jadi penasehat hukum saya juga. Jadi saya sangat-sangat terharu, karena masih banyak yang mau membelah SISKAE, di saat orang lain, nggak ada yang mau membelah SISKAE. SISKAE diajak oleh saksi Irwansyah, selaku produser, sutradara sekaligus pemilih pada laman kelas bintang.com, untuk menjadi pemeran dalam film Keramat Tunggak. Kemudian, dilaksanakan syuting film selama April 2023, di tiga studio di kawasan Jakarta Selatan tersebut. Dalam perkara pidana pornografi ini, polisi menetapkan 12 orang pemeran film porno sebagai tersangka. Mereka adalah SISKAE, Anissa Tasya Amelia alias Melitri GP, Firly Virginia Putri Lestari alias Jessica, NL alias Cacan Novita, Zafira San, Arela Belus, MS dan SNA. Sedangkan, untuk dua tersangka pemeran pria, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, adalah Bima Prawira dan Fatra Ardianata. Selain itu, ada wanita SE, yang merangkap menjadi pemeran sekaligus kru film porno. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!